Pemerintah buka suara terkait bentrok berujung maut buruh pabrik smelter. Tak dipungkiri, rucuh pecah di picu tuntutan soal perburuhan. Aksi unjuk rasa berujung bentrok yang libatkan pekerja lokal dengan pekerja asing di PT Gunsbuster Nickel Industri Morowali. Di tengah rai, di picu pula adanya tuntutan soal ketenaga kerjaan yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Menteri Tenaga Kerja ungkap hal ini Senin siang di Jakarta. Namun menakar bantah, rucuh terkait kecemburuan buruh lokal atas keberadaan buruh atau pekerja asing yang memang banyak bekerja di pabrik pengolahan mineral kawasan ini. Akar masalah ini ada beberapa tuntutan, yaitu tuntutan yang disampaikan kepada perusahaan yang belum direspon. Sehingga memicu terjadinya unjuk rasa yang berakhir dengan penatis. Jadi ini lebih pada persoalan tuntutan yang belum terrespon dengan baik oleh pihak penelitian.